Hai nyapi sarapan masih pedesan ini besar depan goyang air terus kita langsung kerja guys jadi start kerja yang penting bangun dari tidur kita start saya tapi kalau untuk panggil-panggilan keluar kita tunggu agak siangan dikit lah kalau pagi ini banyak kerjaan di rumah jadi kita sekat dulu kerja di rumah Oke buat merasa semuanya yang sudah hadir di channel warung samarintah yang belum tekan tombol subscribe-nya tentunya tekan tombol subscribe-nya dulu aktifkan lonceng like comment share ini kita kita lanjut jadi kita memperbaiki mesin suci supaya mesin suci itu nanti tidak rusak-rusa lagi ya jadi apa saja yang perlu kita ganti supaya mesin suci awet tidak rusak-rusa lagi apalagi kalau sudah rusak mesinnya seperti ini guys itu lebih mahal ya ini kemarin sudah kita ganti kita ganti saja yang baru ya biarlah mesinnya banyak awet lagi karena sebetulnya ini masih bisa dibaiki cuman kayaknya kesulitan saya untuk memperbaikinya karena jalurnya putus ia itu pendek banget jalurnya jadi kita tidak bisa menyambungnya karena nih aluminium tidak bisa disolder jadi alangkah baiknya kita belikan saja yang baru ya seperti ini kita belikan yang baru jadi untuk perbaikan mesin cuci supaya awet ya teman-teman ya yang pertama yang harus kita perhatikan itu misalnya rusak-rusak ini ganti sil ini lalu kita ganti lagi yaitu sil yang ada di sini ya jadi dua sil ini ganti saja ya kalau misalnya kok rusaknya sudah parah saya sudah rusak dinamo ini ganti ini dua ini ganti jangan diakui kan dua ini ganti ya kalau ini mau diganti silnya saja bisa lebih murah tapi kalau beli ini lima puluhan ya lima puluhan perkiraan klub ini kalau beli silnya saja mungkin sekitar 15.000 lah sudah bisa diganti tapi kalau menurut saya mendingan kita ganti semuanya itu malah lebih awet masalahnya kayak gini ya karena dia putar-putar gini pun ini pun asnya ini pun juga kemakannya walaupun dia nggak kelihatan masih rata dia tetap kemakan tentunya misalnya kita ganti sil ya nggak awet kalau awetnya tapi enggak seawet kalau kita beri semuanya kalau beli semuanya ini masih orisinil semuanya ya semuanya jadi kalau menurut saya awet memang saya sering ganti sil ini tapi terus aku nggak lama rusak kita ganti sil ini jadi mendingan kita ganti semuanya inilah teman kalau kita ganti semuanya tentunya semuanya jadi yang awet ya di sini goyang jadi enggak goyang ini sebetulnya belum gue tapi enggak apa-apa kita ganti saja juga suaranya kasar berarti di dalamnya ini kering karena kemasukan air misalnya mau perbaiki dalamnya supaya tidak kasar suaranya ya kita kasih oleh di dalamnya masih ada air di dalamnya Oke ini untuk berikutnya yang kita ganti lagi supaya kinerja dinamunya itu stabil lagi ya ini ini kita ganti yang kedua panbel ya panbelnya kita ganti ini panbelnya sudah kita ganti di dalam nyangkut merupakan tarik jadi hari ini yang kita ganti yaitu satu dua tiga empat panbel ya ini sangat pentingnya empat panbel ini sangat penting harus kita ganti panbelnya kita keluarkan biar kelihatan semuanya nah ini kita ganti ya kok sudah putih Bang memang sudah dipakai tapi baru kita ganti satu minggu ya satu minggu yang lalu sudah kita ganti misalnya warnanya kayak gini enggak apa-apa memang sudah satu minggu setelah satu minggu ternyata rusak lagi ya kemarin hanya kerusakan pampel saja sama-sama kampasitor ya kampasitornya karena saya tidak ada setak kemarin kita ganti kampasitor biasa jadi empat ini guys kita ganti ya pampel sil mesin cuci kampasitor terus sil ya sil pengering ini wajib kita ganti oke sekarang langsung kita ganti saja nah sekarang saya akan kasih tip ya apabila mesin cuci itu sering banget saya itu kadang tuh males kalau perbaikan mesin cuci malasnya apa kalau kita membawa alat lengkap tentunya pasti kita tidak bisa buka bautnya satu alat yang bisa untuk membantu buka yaitu solder ya solder itu untuk mana sih ini supaya bisa di kita congkel bisa keluar bautnya itu yang pertama tapi kalau lebih cepat lagi untuk membuat buka baut yang sudah tidak ada kepalanya ya ini contohnya ininya misalnya tidak ada kepalanya seperti ini tentunya sudah tidak ada kembangnya disini ini kita ada cara untuk lebih cepatnya bagaimana cara membukanya ya jadi cara membukanya itu kita burgas tapi bukan kita burboknya enggak ya yang kita buruh ini ininya buruhnya pakai apa pakai paku ya pakai paku bang apakah anu tajam paku bukan tajamnya tapi yang kita perlukan yaitu gesekannya gesekannya masalahnya ini kalau kita gesek menggunakan paku pastinya dia panas ya kalau panas bisa kita congkel itu bisa keluar nanti kita perlihatkan kan contohnya seperti apa Bang Anu bekasnya kalau dan bekas-bekasnya untuk burnya seperti ini ya ini bekas untuk ngebur ya untuk ngebur jadi seperti inilah kita contohkan saja jadi ini baut ya baut yang sudah tidak ada kepalanya atau tidak ada kembangnya disini sudah berkarat ya kalau sudah berkarat itu pasti ini sudah kropos kalau sudah kropos pastinya di obeng tidak bisa jadi langkah lebih cepatnya kita tabur seperti ini ya Oh ini enggak mencuk ya kita contohkan saja ini untuk praktek aja ini ibarat masih masuk di dalam Anu ya ibarat itu masih posisi masuk di dalam ini di dalam plastiknya seperti ini nanti ini jadi cara lepasnya seperti ini guys ini kita tabur seperti ini jadi kita biarkan terus sampai lama ya sampai menyala merah ya kalau sudah menyala merah kita tarik saja atau kita congkel saja ini penutupnya ini ya ternyanyi kita tarik ke atas ini pasti dia lepas hasilnya tidak apa-apa apakah bagus ya ya memang kita lelehkan ya jadi ini leleh lalu jebol kalau kita tunggal paksa kini ini patah bisa robek disini atau disini kita bisa jadi kalau kita tunggal patah kita tunggal paksa ini bisa robek lalu ininya patah patah lepas tapi kalau kita kita congkel ya kita tunggal kita panaskan paling yang lubangnya disini saja apakah masih bisa dibaut lagi bang kalau ada yang bertanya itu bisa ya kita tambahkan ring gitu kalau tidak mau tambahkan ring ya lebih mudahnya nanti si misalnya rusak lagi lebih mudah kita buka juga lagi ini kita lubang disini kita lubang lalu kita ikat menggunakan kabel tis ini lebih ini nanti kita ikat semuanya pakai kabel tis masalahnya menanti kalau kita but juga bautnya tidak ada ya kita harus dibaut seperti itu harus beli baut juga nanti kita modal lagi ini keluarkan modal kita juga perlu ring ya ring ini karena ini lebar jadi kita ring satu persatu kalau lebih mudahnya seperti itu sih tapi nanti kita akan ikat saja nanti lihat contoh saya seperti apa cara mengikatnya tentunya gampang ya tinggal kita buru saja disini kita buru sini juga bisa kita ikat ya kalau tidak gitu nanti nggak lama masanya pemilik 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 kayak gini tuh kadang tuh sembarangan saja ya air langsung di jepet-jepetkan dianu bodi sebetulnya tidak boleh ya takutnya apa nyetrum ya di selain nyetrum ininya cepet rusak bautnya ini ini orang yang jarang mak jarang tahu ya jadi air sembarangan saja tapi sampai jepet-jepet kesini akhirnya itu tidak boleh kadang sampai ke sini ya sampai ke tuner timernya disini itu bahaya banget isu nyetrum kadang itu yang sering saya temukan itu mesin cuci tempatnya di kamar mandi itu sangat nggak suka aku kalau mesin cuci di kamar mandi itu bahaya banget ya biasanya kalau orang masuk kamar mandi itu pasti nggak pakai sandal itu kalau kita keluarkan di luar kamar mandi orang maka itu pasti sandalannya kadang tuh airnya itu dis pegang nyetrum teman-teman kenapa penyebabnya air dipegang nyetrum ini biasanya penyebabnya ada di sini ini kalau sudah gembung sudah gembung lalu dia menekan kawatnya ya kawatnya kalau sudah tertekan pasti dia lecet atau mungkin apa lapisnya itu ada yang pecah lalu kawatnya konserat sama bodi di sini kalau konserat sama bodi tentunya airnya ikutnya term karena airnya ngalir ke sini air ke salir ke sini ya mungkin ininya juga basah mungkin sudah disakibatkan bocor dari sini itu nah ini yang bahayanya misalnya mesin cuci di kamar mandi ini aku sarankan jangan taruh kamar mandi maksudnya saya kalau perbaikan mesin cuci rata-rata di kamar mandi itu tidak dibolehkan kalau bisa kasih bikinkan tempat sendiri di sudut rumah ya sudut rumah yang kira-kira sudut itu tidak dimanfaatkan kita manfaatkan untuk mesin cuci ini saran saya Oke kita lanjutkan kerjaan saya Hai pertama yang mau kita pasang yaitu adalah dinamonya karena disini sudah kita pasang tayungnya disini tayung ya ini harus pasang misalnya ini sudah rusak tetapi kita pasang tujuannya apa ini ini untuk melindungi melindungi apabila nanti ada air yang jatuh ke bawah maka airnya tidak masuk ke dalam mesin cuci tersebut biasanya kerusakan yang bertagar seperti ini dikarenakan kerusakan pada sil yang ada di penggilingnya ini ya kalau misalnya ada kerusakan pada penggilingnya itu biasanya diakibatkan dan ada bocor di bagian sil pengeringnya ini yang sering terjadi sekarang kita pasang kita pasang pengeringnya dulu dinamonya jadi ini kemarin pemiliknya juga tidak minta ya untuk diganti tapi kita ganti saja nanti kalau sudah diganti ini pasti dibayar kok enggak mungkin ya dibayar kalau sudah kelihatan orangnya baik pasti tak belikan langsung kita enggak tanpa ada konfirmasi sama pemiliknya ya misalnya enggak mau ya kita rugi kita ganti aja ini langsung kita antarkan ya mungkin mungkin orangnya sudah lumpuh nah ini ya yang mana sudah kita ganti teman-teman kita ganti silnya saja untuk baring-baringnya masih kita pakai aslinya kita ambil alat dulu teman-teman 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke yang mau bertanya-tanya mau komen silahkan kita tunggu komen dari rekan dekat semuanya. Oh ya dari Haryanto dipantau dari Bekasi ya terima kasih ya. Dari Bekasi sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih banyak kalau terkenakan yang masih selalu mendukung di channel Warung Samarinda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sedikit saja yang penting basah. Ini kayaknya sudah semuanya yang kita pasang. Sekarang langsung kita pasang ya. Kita pasang semuanya. Nanti tinggal penyambungkan kapilnya. Kita pasang. Nah ini ya. Kita pasang dulu ya ini ya. Jadi kemarin untuk lepas ini juga susah ya. Jadi bagaimana supaya yang lepas ini supaya tidak rusak jangan dicongkel ya. Kita pukul-pukul saja di sini. Ini bekasnya yang kita pukul ya. Kita pukul saja di sini. Sambil kita tarik pakai tangan. Lama-lama lepas. Tapi ya agak sulit juga untuk lepas dengan ini. Tapi lama-lama lepas. Terima kasih telah menonton. Baru ini yang service saya aja ya. Enggak ada yang lain. Setiap rusak pasti saya yang buku. Baru ini kerusakan parah. Habisnya banyak. Nah ini juga nanti kita ganti saja karatnya. Kita ganti yang baru. Supaya kerjanya nanti rebus lagi. Semuanya kita ganti baru. Terima kasih telah menonton. Sudah seperti ini. Kita pasang-pasang saja bautnya di dalam. Dan sambil kita nyalakan fast ya. Karena belakang tempat di dalamnya. Jadi untuk pemasangan cloudnya di sini. Kita perlu kunci. Ini dulu kencengi yang bawah. Nanti baru kencengi yang paling atas. Masuk sudah. Terima kasih telah menonton. Perjukkan. Perjukkan.. hai 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 kencangnya saya takutnya nanti kita tinggal pulang pas Hai teman-teman licik kayaknya nyangket hai hai sudah bagus selanjutnya kita pasang mesin cucinya tarik dulu seperti ini ini jangan sampai hilang tidak ada gambinya tempatnya disini gelap disini tempatnya jadi kuncinya hanya oven saja sebelahnya kunci harus punya kunci panjang seperti ini kalau tidak pakai ini tidak bisa selamat menikmati selamat menikmati biar mudah ini kita angkat dulu karena belum kita buat selamat menikmati 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 Coba kita pakai kunci yang lebih kecil lagi Masuknya Ini kunci berat Kucu-kucu ya Kucunya 8 Ini tidak ada perubahan Kucunya 8 Kucunya 8 Ini dibuka susah Hai diwasa-wasa Terima kasih. 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 Ternyata Terima kasih. 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 sudah mau masuk dia pada disini ya maksudnya nanti kalau masuk ke situ itu nggak tahu ngutarnya dari mana kalau pisau bolak-balik bisa ini masuk sudah eh karena sudah bisa masuk sekarang langsung kita pasang lagi selamat menikmati selamat menikmati jadi mesin cuci itu paling susah itu kita bongkar pasangnya itu di daerah pengering ya kan tuh yang lain-lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sekarang coba ya tadi nggak bisa apakah sekarang sudah bisa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sekarang sudah selesai jadi ini yang harus kita pelajari cara pemasangan kampasitor ya kita tunjukkan kabelnya warna apa saja karena disini sudah selesai pemasangannya sekarang kita rakit lagi kemarin yang kabel sudah kita putus-putus semuanya ini powernya kita putus kemarin jadi warna biru dari ini ya harus kita pelajari sama-sama ini kalau masih yang pemula tentunya enggak tahu juga jadi kita harus belajar bersama-sama ini jadi yang hitam disini adalah jalur powernya ini jalur powernya warna biru disini kita gabung disini lalu dari mesin cucinya juga warna hitam ya warna hitam kita gabung disini ya kita gabung kita isolasi ya ini belum kita isolasi atau kita press menggunakan skun dan untuk selanjutnya untuk pemasangan untuk kabel power berikutnya disini adalah kabel biru yang ketemu kampasitor ya kabel apa ya kabel ungu ya seperti ini ya kabel ungu ketemu kapasitor sekarang kita siapkan kapasitornya dulu jadi kapasitor seperti ini buat rekan-rekan harus bisa memahami ya yang warnanya terang itu adalah jalur penggiling ya jadi warna merah ini dan warna kuning disini warna merah sama warna kuning ini adalah jalur yang warnanya mencolok ya warna mencolok itu adalah warna merah dan warna kuning disini ini adalah jalur penggiling untuk jalur mesin cucinya adalah warna putih sama warna abu-abu disini kalau misalnya enggak paham ya ini bisa kita tes menggunakan apometer yang disini ini berapa mikro dan disini berapa mikro ya seperti itu sekarang ini kita pasang ke jalur ini ya kabel ini kabel ini adalah kabel kabel power yang jadi dari switch kabel running nya ini sini ya ini kabel running yang disini adalah common yang kita hubungkan pertama jalur running yaitu ketemu di sini ya ini adalah jalur runningnya ini jalur ketemu kabel pokoknya kabelnya sama ya warnanya ini jenisnya warna ungu kita sambung di sini nanti kita isolasi ya ini belum kita isolasi takkan sambung-sambung dulu kita akan cek-cek dulu apakah putarannya bagus setelah kita ganti selanjutnya kabel putih kabel putih ini kita balik-balik sama kabel abu-abu tidak apa-apa misalnya ini disamakan kabel abu-abu juga tidak apa-apa yang kita boleh beli tidak apa-apa kita sambung putih kita sambung ke abu-abu seperti ini lalu yang disini adalah untuk pensucinya pencucinya kita sambung ke jalur disini kabel warna merah dan warna biru sini ya warna merah dan warna biru kemarin sudah kita potong seperti ini ini kita pas dulu karena masih buntung sini ini kalau bisa agak panjang ya untuk bukanya ini nah ini belum kita isolasi ya saya hanya mau cek aja dulu kita apakah berputar dengan baik setelah kita ganti apakah berfungsi hati-hati ya jangan sampai ada yang kabel konslet yang hati-hati saya ya bukan kalian tapi masuknya memperingati buat kalian nanti kalau masang hati-hati jangan sampai konslet ini adekan bahaya jadi kalau saya memang seperti ini sebelum kita sambung kita cek dulu apakah sudah betul apakah belum sambungannya seperti itu ya dan juga belum kita pasang baling-baling kita akan coba kita nyalakan penggilingnya suaranya laju putarannya karena kampasitornya baru kemalen relet kampasitornya rusak suara 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 ini sudah mau rusak itu anungnya dinambung ya suara 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 Oke Oke karena ini Pemasangannya sudah betul semuanya ya Sekarang kita isolasi Isolasi mandiri Resolasi dulu Nah Itu mamak itu Oke Sekarang kita gunakan Seperti apa namanya Selongsong Kita pasang selongsong lebih mudah Lalu kita siapkan korek Di sini ada beberapa kabel yang bolong Nanti kita putus ya Ada kabel yang bolong Ada kabel yang bolong Nanti kita putus-putus Sudah kita pasang selongsong Kamannya kita pasang selongsong Anong-anong pasang langsung seperti nya Hai 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 tinggal satu ya teman-teman risi oponya tanya aku bingung ini tadi ada kabel bocor ya kita potong aja kita pasang satu-satunya satu-satunya Hai karena naris itu cowoknya juga anu juga mesoknya itu lewawang itu lewawang itu lewawang sendiri nurul ya segini waktu nurul langgana aneh wihil langgana aneh mbah polisi nama rebah polisi gianeh jadi kalau setelah kita yang kita berkumpulkan seperti ini semua sambungan kita satu-satunya putis-pistis Terima kasih. 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 masih satu saja tidak mampu bisa dipakai ya sekarang tinggal bawahnya wismeh jadi perawan tua boleh coba susah pak mukri nyari ya bu selamat menikmati dikomen selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Oh iya saya mau cek suara dulu ya. Cek suara mau kita pasang dulu baling-baling ya. Kita tes lagi, kita nyalakan lagi. Setelah kita pasang semuanya, seperti apa suaranya. Ini kuncinya. Kita pasang dulu pan belnya, kemarin pan belnya kekansangannya. Ini tadi kita kendori. Ini tadi kita kendori. Sekarang kendor lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang mau kita uji dulu. Kita akan tas dulu ya. Setelah kita... Sekarang kita cek penggilingnya dulu. Suaranya suaranya. Suaranya kenapa? Itu anu. Dina munyanya. Dina munyanya yang bermasalah. Dina munyanya itu sudah aus bagian busingnya. Kemarin sudah sempat saya bongkar itu dinamunya. Tidak apa-apa. Juga tidak. Tidak pecak ya. Tidak goyang. Tapi misalnya kita ganti busingnya mungkin ya sembuh. Tapi suaranya halus. Tidak kemarin. Tidak ada suara tak. Tidak ada suaranya. Tidak apa-apa ya. Mati masih bisa dibuat-buka. Tidak ada suaranya. 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 ini karena apa sudah aus bagian baling-balingnya ya kita akan cengi lagi dinaunya ya oke dari mana kita kencenginya dari bawah disini ada setelan disini itu ada setelannya ini ada setelan disini ini bisa kita majukan dan kita mundurkan ini tadi kita taruh ke tengah-tengah jadi kalau supaya lebih kenceng apanya pan belnya kita tarik kesini kita akan tarik lagi biar kenceng terima kasih selamat menikmati selamat menikmati yang penting bisa mutar ya kalau mutar berarti dia mampu untuk memutar gilingan tapi suaranya tapi tidak apa-apa itu hanya aus ya aus bagian bagian busingnya kita mau ganti juga tidak ada anunya stok pusingnya biarkan saja nanti kalau macet baru kita ganti karena rumahnya dekat saya di rumah saya tidak terlalu jauh tapi kalau macet pasti dia manggil saya san lagi sekarang kita cek pengeringnya apakah pengeringnya halus suaranya mantap 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 ya bicarbonate cili loh pengaruhnya separohnya menjabat menjabat kita isi air air ke sini saja kita akan ambilkan tidak ada kembangnya biarkan aja sekarang kita ambilkan air kita isi air ngomong-ngomong udah tiba-tiba di pokok bakar enek praktik setelah kita isi air kita Nyalakan ya ini untuk menguji mesin cuci apakah bocor atau tidak sekarang kita Nyalakan masih hai 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 sudah tidak ada bocor dan untuk berikutnya untuk menguji bagian pengeringnya ya ini kita kita naikkan kita naikkan kita cantalkan disini ini baru kita buka kerannya drain drain kita buka disini pasti dia akan tumpah di bagian pencuci ya pengering pasti dia akan masuk ke sini misalnya nggak masuk ke sini kita tambahkan air lagi kita cek untuk pengeringnya bocor atau tidak nanti kalau kita bocor ya kita bongkar lagi masa sudah kita ganti rekan usilnya kita ambilkan air lagi kita ambilnya dari trans kita akan isi air dulu Oke yang komen ya saya tunggu komen dari rekan-rekan semuanya Oh tadi sudah banyak komen ya saya nggak lihat ada komen dari Arianto mau tanya tapi masalah kulkas gimana nih boleh ya silahkan kenapa kulkasnya dan selanjutnya dari ref Ungun Ugun salam sehat walafiat dari tulung dari tulang bawang tulang bawang Lampung Mas Oya Pong Sumantra selamat pagi Arianto ada pengalaman yang sama yang sama karena sel bot silbocor ya silbocor tayongnya saya dan tikan dengan pot bunga yang ukurannya sama dengan dinamonya yang penting di bawahnya kopling dikasih silaman dan awet Om Oh ya itu bagus juga ya malah dia terkurung itu lebih bagus saya juga seperti itu kadang-kadang kita ganti yang lain pakai apa yang ada yang yang ada di sekitar kita kita ganti dari dayun multi teknik hadir ya terima kasih dari drop 5 aku beli baru sebulan obong lagi mesinnya emas dibuat laundry kok cepat rusak ya kalau buat laundry ya harus yang bagus ya kalau awal mesin-mesin biasa untuk laundry ya obong nggak kuat jadi beli mesin yang bagus yang gede ya begitu awal mesin itu hanya untuk pribadi saja kalau untuk kerja ya kasih jarak jarak satu jam baru dipakai lagi jarak satu jam dipakai lagi kalau mau awet pasang kipas di bawah ya pasang kipas supaya tidak panas atau tambahkan pendingin di bagian bawah supaya tidak panas supaya awet dan selanjutnya dari untung atva pagi Mas salam sehat dari ku dari ku di jalur 14 Palembang Mas aku mau tanya nih Mas mesin pencuci bagian pencuci muter sebelah padahal semuanya udah diganti baru Mas apa yang anu ya untuk satu tabung nggak kalau satu tabung muter sebelah itu pernasannya hanya diper ya coba pernya kasih oli atau lokasi standpad ya pokoknya diotak-ketik bagian pernya pernya yang masalah atau pernya patah mungkin bisa juga kadang seperti itu juga pernya nggak patah mungkin pernya sudah aus atau gimana nggak tahu kalau gitu juga sih Oke sekarang kita isi lagi akhirnya Oh Nah ini sudah kita isi air banyak ya Sekarang mau kita putar kembali untuk pengarangnya ya kita perhatikan apakah ada bocor ada sekarang kita putar tabungan listrik lagi sekarang bagian pengarangnya pastinya kita putar gak stabil ya karena ada airnya airnya bergelombang yang penting sudah kita putar sedikit sekarang kita cek bagian bawahnya apakah ada yang bocor kalau misalnya sudah kita perhatikan semuanya bagian bawah tidak bocor berarti sudah sukses ya keberikan kita sudah kita acukan jepol kalau sudah seperti ini kita sudah tidak dipanggil-panggil lagi guys jadi ini sudah aman dan tadi ininya juga enggak bocor ya ini juga enggak basah berarti untuk karetnya kita aman jadi tidak perlu kita ganti kita tutup dulu kita buang airnya kita buang dulu kita buang dulu guys airnya guys gak apa-apa pecek ya ini yang aku buang bagian pengeringnya untuk bagian pencucinya belum kita buang bagian penggilingnya kita pastikan bahwa jalur penggilingnya tidak bocor ini airnya stop airnya stop berarti enggak bocor ya airnya stop berarti tidak bocor untuk ininya ini enggak bocor sekarang drain kita buang kita kuras ya itu masih penuh dia mulai buka lagi setelah ini langsung kita antarkan langsung kita kasih catatannya totalan habisan abisnya berapa karena di nyala nabut ini jadi mau bersihkan bawah ini sambil kita nyalakan biar bersih tanah-tanahnya yang ketinggalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Airnya gak mau terbuang ke bawah Karena mungkin Terlalu rapat ya Sampingnya Kayaknya lambat juga ini Nah Ini kurang naik ternyata Drainnya disini kurang naik Sekarang kita buka Kita tarik pakai tangan Drainnya nanti kita turunkan sedikit Karena dia kurang naik Kecil banget ngalirnya Sambil kita nyalakan Supaya Kotorannya keluar Sudah habis gaknya ya Gak ada kuning Bersambung Ternyata oke sudah selesai kita cek apakah ada komen berikutnya yang terakhir mungkin yang terakhir dari bank mesin cuci saya bagian pengeringnya tidak bisa muter kira-kira apanya ganti saja ya dinamunya dinamunya coba nyalakan menggunakan listrik langsung misalnya tidak bisa langsung ganti saja seperti punya saya ini ini juga kita ganti ya pagi bank salam sehat selalu dari di jeluruh oh iya tadi sudah kita bacakan oke mungkin sampai disini dulu live-nya dan terima kasih yang sudah menyaksikan live di pagi hari ini yang belum tekan tombol subscribe-nya kita ingatkan lagi tekan tombol subscribe-nya dan like apabila video ini sangat membantu dan komen apabila ada pertanyaan dan share sebanyak-banyaknya di sosmed anda atau di teman-teman anda teman terdekat anda minta sampai disini dulu terima kasih dadah selamat menikmati